Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Di tengah makin panasnya kasus penembakan Brigadier J dan dibawanya Ferdi Sambol ke Mako Brimob kini muncul kabar soal rumah dinas Pol Agus Adrianto ditembak oleh orang tak dikenal ditambah lagi muncul pasukan Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan taktis di barai skim Polri yang curi perhatian lantas Tribuners apa yang sebenarnya terjadi antara kasus Brigadier J kemunculan Brimob di barai skim hingga kabar rumah dinas kabar skim Komjen Agus Adrianto ditembak atas informasi yang beredar di Tribuners, pihak Mabes Polri akhirnya bersuara Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Deddy Prasetyo membantah kabar penembakan di rumah Kepala Badan Resensi Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Adrianto Deddy menjelaskan kabar yang tersebar di grup WhatsApp telah terjadi penembakan di rumah dinas kabar skim oleh orang yang tadi kenal adalah barita bohong alias hoax Apakah personil yang akan mengemankan Mabes Polri akan ditambah terkait isu tersebut? Hingga kini Tribuners belum terkonfirmasi Diketahui sejak Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin anggota pasukan Brimob bersenjata lengkap terlihat berada di barai skim Polri Jakarta Terkait itu, Mabes Polri menyebut kedatangan anggota pasukan Brimob bersenjata lengkap itu merupakan bentuk pengamanan yang diminta langsung dari kabar skim Polri Komjen Pol Agus Adrianto Anti membantah jika kehadiran Brimob itu ada hubungannya dengan tersangka pembunuhan Brigadier J Ia menegaskan kehadiran Brimob itu untuk pengamanan barai skim Polri secara keseluruhan Sekian berita terkini yang lagi hype banget Don't forget check this one below Please like, comment, and subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget Bersama aku Mega Setia See you on the next time and thank you for watching Terima kasih